Salam sehat, salam semangat untuk kita semua teman-teman Oke teman-teman, untuk sesi hari ini Kita Keberhasilan Braiding Satu bulan yang lalu teman-teman Ini Jantan mulai dari awal Belajar kawin Memang kita Praksikan untuk kawin duduk teman-teman Karena memang dengan postur Yang sedemikian rupa Kemungkinan memang agak kesulitan untuk kawin Kawin sendiri teman-teman Nah ini betina yang baru kita dapat Empat atau lima hari yang lalu teman-teman Memang kita cari betina Kalau tidak bodi bulat Mungkin kaki pendek Karena kita memang Lagi Braiding untuk Anakan yang bulat Kaki pendek Ekor Lumayan Mekar Cuma tidak mekar Sama seperti cabu teman-teman Karena memang KT lokal itu Ekornya Ia memang ada beberapa yang mekar Cuma Jarang teman-teman Nah ini Kematangan braiding Memang harus usia Sembilan ke atas teman-teman Lebih bagus Satu tahun Teman-teman Ini Jalunya Sudah mulai keluar Teman-teman Ini Sudah jantan matang Teman-teman Mulai Pial Sama Ingkirnya Memang jengkir Sama pialnya Tidak terlalu besar Teman-teman Kalau ekor Sudah mulai Masuk Kuliteria Teman-teman Tapi kalau Badan memang Kurang Teman-teman Ini Kalau dari jantannya Badannya panjang Teman-teman Lehernya panjang Kita cari betina Yang memang Bodinya Bulat Atau kaki Juga pendek Teman-teman Nah yang kemarin Kita coba Braiding Teman-teman Di video Shot kita Mungkin bisa Teman-teman Lihat Ada beberapa Betina Dan Juga berhasil Teman-teman Sekalipun Tidak semua telur Menetas Ini teman-teman Coba lihat Ini ada Beberapa Anakan Teman-teman Dari betina Yang kita Braiding satu bulan Yang lalu Dan Alhamdulillah Ada tiga ekor Kalau gak salah Ini memang Ceper Ngesot Teman-teman Nah ini Nah ini Besarkan Kageknya pendek Ini kayaknya Warna bloro Atau apalah Teman-teman Kurang paham Ini tuh Teman-teman Terima kasih Sudah Lihat video Perkembangan Peternakan Kita Semoga KHT Di Indonesia Selalu Berkembang Terima kasih Terima kasih telah menonton!